mohon mohon untuk kali ini saja beri aku kejuangan menetap matanya kok gak mingin kepo, karena kok malah sibuk zombie sama zombie, aku gak kenalan dia sebenernya aslinya baik, dia zombie yang baik akrab banget ke nyana ya, dia zombie yang baik betul, buktinya mau di foto tadi aku bilang, aku mau foto dong sama kamu zombie boleh boleh iya aja nih saya nak iya bener-bener biasanya kalau melihat yang namanya makeup makeup seperti zombie atau makeup karakter ini itu kan jarang banget susah gak sih sebenernya makeup makeup ala-ala seperti zombie begitu apalagi ini bekas-bekas luka ada bekas luka nah ini di close up ya kelihatan banget tuh yang namanya bekas luka lebam-lebam di bawah mata itu gimana cara bikinnya ada sih alinya ini dia pemirsa kita akan hadirkan langsung untuk anda pastinya namanya narasumber dari makeup karakter atau makeup zombie yang seperti ini selamat datang bayana selamat pagi selamat pagi ini dia boleh 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 susah-susah gampang sih yang penting tahu falsafahnya zombie itu apa kenapa gitu loh jadi saya kalau lagi mau ngetrain mau nambah squadnya kita ini kita kan dari komunitas pencinta zombie namanya nama si komunitasnya komunitas pencinta zombie udah dari tahun 2009 2009 apa yang dicintai dari zombie tapi kan dia doyan cewe cantik kekah kan duduk disitu jadi zombie itu bisa beli-beli juga ternyata ya ini memang kalau komunitas pencinta zombie itu sendiri memang identiknya dengan makeup atau atribut kah atau apa gitu share nya tentang apa kita keseluruhan dari makeup, dari talent, kita punya dancer juga terus udah gitu ada kegiatan ini nya ya kegiatan untuk nonton barengnya semuanya akhirnya tadinya memang cuma sekedar kumpul dimana orang-orang yang memang punya benang merah suka apapun yang berbau zombie sampai akhirnya ternyata thanks to walking dead ya semua orang pengen jadi zombie dan semua orang pengen mempelajari zombie dan yang namanya makeup karakter itu kan memang gak mudah ya memang ada harus udah trim dan juga belajar yaudah kalau gitu saya mau dicoba di makeup boleh 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 ini yang satu ini ada informasi buat omir saya banyak info gak bikin kepo seperti apa ini dia ini dia Leonardo DiCaprio ya siapa sih yang tidak tahu dengan Leonardo DiCaprio ini dan ada apa lagi ya dengan beliau ini karena sekarang lagi ada aksi dermawannya dimana dia menyumbangkan dana yang luar biasa untuk melindungi hutan di Sumatera loh dan dari kerusakan akibat hutan sawi tentunya kemudian penambangan batu bara rencananya dia ini akan menghibahkan dihibahkan uang-uangnya itu senilai 90 miliar rupiah wow luar biasa betul kepedulian Leon ini terhadap lingkungan bukan kali ini aja memang dia sudah sering berkecimpung di apa namanya ya seperti ini ya relawan-relawan atau mungkin yang namanya menyumbangkan dana untuk kemudian juga peta melindungi gajah-gajah dan bukan hanya di Asia saja bahkan sampai ke Afrika juga Leonardo ini juga menyumbangkan banyak sekali dana untuk mereka-mereka yang kelaparan seperti itu dan memang dedikasinya ini luar biasa ya pemirsa paharga seperti aktif aktivis untuk perubahan lingkungan sudah didapatkan oleh Leonardo DiCaprio itu dia ya sudah dari Leonardo DiCaprio kita mulai melihat lagi yang lain ada apa dengan Volkswagen nah mungkin anda pernah lihat mobil VWP yang satu ini dan kita harus bangga nih sama karya anak-anak bangsa nih pemirsa yang bisa berhasil membuat VW Pombi terpanjang di dunia wow luar biasa saking panjangnya si VW ini bisa mencapai 7,6 meter dibuat oleh anak Indonesia dan nama modifikatornya adalah Wahyu Pamukkas yang berhasil menyulap mobil rakyat menjadi limousin ini dia ya jadi di bagian dalamnya dimodifikasi sedemikian rupa bisa lihat sendiri jadi lebih beda dan sekali lagi ini adalah karya anak bangsa oke itu dia tadi ada berita dari Leonardo DiCaprio dan juga VW Pombi yang bisa menjadi limousin tentunya ya ya itu dia tadi beberapa video kita pada hari ini yang pastinya bisa memberikan ada informasi nih pemirsa dan kalau misalnya dilihat ini nanti akan ada di Surabaya tentunya proyek diperkirakan bahkan selesai tahun 2018 proyek seperti ini mungkin untuk pariwisata dan juga untuk menambah yang namanya turis-turis local dan juga turis asing untuk anda setidaknya nanti akan ada 7 unit tram dan masing-masing tram ini bisa menampung 200 penumpang nah ini pas banget ya untuk anda yang mau jalan-jalan ke Jogja nanti akan ada ya di tram ini masyarakat Surabaya gak usah pusing oh sorry bukan di Jogjak tapi di Surabaya pemirsa tidak usah pusing lagi selama masyarakat jalanan karena tram ini pastinya nanti akan membantu anda sekali lagi bisa bisa menampung sampai dengan 200 orang tentunya di dalam tram ini ya itu dia tadi beberapa berita pada hari ini yang mau kita hadirkan untuk anda seru-seru pastinya ya tidak kalah seru dengan teman saya Reza yang sekarang sudah lagi di make up mukanya seperti apa pemirsa yang tadinya Reza ganteng mungkin agak tambah ganteng kenapa? karena mata oh gitu mentang-mentang di make up suaranya langsung berubah ya itu dia sekarang bisa dilihat kalau misalnya Reza matanya sudah sedikit agak lebam mas candra zombie mas candra ini konsisten loh dia setelah make up langsung terhuyung-huyung badannya terus dari kita mulai sampai sekarang iya harus aku gak macem-macem jadi jangan digituin ya ini dia dan selain itu pemirsa kita ada lagi yang namanya kumpulin orang Minangkabal sebetulnya pasti bikin pusing ya kalau orang pada Minangkabal dikumpulin masih bikin pusing dan daripada pusing-pusing mending kita lihat aksi sulat zaking ini dia untuk anda pemirsa oke ini dia trending youtube kita pemirsa zaking ya dia aksi sulapnya beda dari yang lainnya dimana pastinya lebih unik lebih lucu lebih menarik dan kalau kita lihat yang sekarang ini dia mau ngapain oh luar biasa dan bisa langsung anda lihat di youtube pemirsa aksi-aksi unik dan juga kocak menarik dan beda dari yang lainnya dan sudah ditonton lebih dari 7 juta orang seperti apa luar biasanya zaking ini dan sekali lagi dia menghadirkan satu sulap yang berbeda dengan yang lainnya dimana sulap bukan hanya yang serius menegangkan musik-musik yang serem tapi juga bisa dibikin fun atau dibikin menarik ya jangan lupa nonton di youtube zaking yang sudah ditonton lebih dari 7 juta orang itu dia tadi pemirsa dan selain tadi trending topik yang ada di youtube kita juga ada trending twitter ya di twitter ini lagi pada ngomongin apa masih ada di pemirsa masih dari luar negeri kalau misalnya tadi ada zaking yang dari luar negeri juga sekarang kita bahas twitter dari luar negeri juga ya datang dari artis hollywood joe jonas yang pakai jaket bergambar mie ayam pete dan juga uang rupiah oh iya ini dia pemirsa yang namanya joe jonas at Ainur Azizah Ainur Azizah katanya gambar jaket joe jonas indonesia banget jaket mie ayam kemudian juga hashtagnya jaket mie ayam kemudian dari its restiko tuh kenapa kita gak bangga joe jonas aja bangga pakai jaket buatan kita kalau kita aja ya belanjanya pakai buatan-buatan internasional selanjutnya datang dari adiki farozi 09 gokel banget jonas pakai jaket gambarnya duit indonesia sama mangkok ayam jago oke ya itu dia tadi dari Ivan ya aku sih gak takut kalau kamu enggak aku kenal kamu oke tapi ini mirip nah ya zombie gak dia pakai kacamata bener rambut iya bener zombie gak dia pakai kacamata katanya gitu iya bener ini zombie 2016 nah ini zombie 2018 ini zombie 2018 bantu pemeriksa ini lihaya sekali gak ada ngomong sebentar ya Mbak Yona udah jadi tapi ini jadi loh boleh di close sedikit mukanya Reza itu keliatan sekali kalau memang hasil mukanya ini ceritanya oh kayak gini ya aku ada nama buat kamu namanya zombie nerd zombie nerd zombie nerd pakai kacamata oke bisa jadi nah Mbak Yona kayaknya gampang sekali bikin dan ini gak butuh waktu sampai 5 menit bahkan ya ini andalan kalau misalnya emang tembakan suruh make up orang on the spot ya ini seperti ini jadi baru mau jadilah jadi teman zombie apa sih kalau ini infected jadi baru terinfeksi oke ini ternyata sekali disini seperti memarmo baru digigit ya baru digigit ya baru digigit disini banyak yang ini ada maknanya gak sebenarnya lebam ya karena memang something's going on di dalam tubuh kan memang ada mulai mau pecah-pecah tuh pembuluh darahnya nah nanti tahapannya sesudah infected itu seperti ini tahapan di atas ini tapi kita tidak bisa tampilin di TV itu nanti mulai pecah-pecah mulai keluar darah daging-daging musuh itu menyenangkan banget menyenangkan menyenangkan dan lezat 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 ya namanya oke ini sama gak sih sama misalnya kayak nanya suka makeup gitu sama gak sih kurang lebih sama cuma memang ada kayak warna-warna itu nanti kita ngeracik sendiri warnanya terutama ada warna tetep tuh atau mungkin pakai pewarna buatan gitu pewarna buatan ada cuma kalau untuk ini ya kelebihannya kompi zombie ini jadi di makeup squadnya di bawah saya saya koordinatornya itu kita punya punya racikan darah sendiri dimana orang-orang film itu belinya sama kita oh tahan dulu mahal gak tahan dulu ya tahan dulu ya nanti kita bahas lagi lebih dalam lagi pemirsa katanya masih di intervisa ya banyak info yang bikin kepo wow wow ketemuan sama sekumpulan anak muda ini gak ada yang nampak megah rumpat ceria dan ramah bagat jangan salah mereka itu anak-anak yang terjangkit virus zombie outbreak ini bukan virus mematikan atau menular ya tapi sejenis bentuk apresiasi kesukaan mereka sama hal-hal yang berbau zombie atau mayat hidup gak semenyeramkan tokoh-tokoh zombie loh justru kegiatan mereka membuahkan karya yang luar biasa seakan pengen jadi zombie yang sesungguhnya komunitas yang terbentuk pada 24 Desember 2019 ini mampu mendandani membernya jadi zombie lengkap dengan tampang pucat dan bentuk tubuh yang penuh luka serem ya ya melalui teknik dan peralatan makeup yang mengguni mereka menghadirkan keajaiban tampilan zombie yang mirip sama aslinya tentunya membuat siapapun yang melihatnya jadi pengen lari terbirit-birit saking takutnya nah untuk menampilkan aksi yang maksimal latihan gesture khas zombie pun sering dilakukan biar gerakan badan makin lentur dan makin camik saat perform di acara tertentu yang mudah mereka namanya juga komunitas pecinta film zombie jadi gak lengkap kalau gak nonton film bareng diseru lagi kalau lagi ada yang main game zombie yang punya hobi fotografi ini pun bisa tersalurkan dengan menawarkan momen-momen kompi zombie beraksi bukan asli yang menyeramkan saja namun mereka juga bisa menghibur siapapun dengan tarian makhluk pemakan daging dan otak ini zombie nerd zombie nerd jangan terlalu nungg dong oke agak lihat dikit nah gak ternyata semuanya tadi tadi tuh ada video-video zombie itu komunitas pecinta zombie itu udah berapa lama berjadi dari tahun 2009 ya jadi kita udah malah pernah sempat bikin zombie walk terbesar di Asia Tenggara itu tahun 2013 ya 175 walker dan satu anjing ha namanya lula dan itu diadakannya di di car free day di car free day jadi kita cuman viral aja terus pada kumpul tiba-tiba datang on the spot dari kita dari komunitas itu menyediakan makeup yang memang tapi yang cepet aja gitu ya tapi yang lain kebanyakan ternyata makeup sendiri kalau bisa dilihat tadi kan nah tadi juga ada komunitas zombie yang gerak-gerakannya juga khas itu ada latihannya juga? ada apa itu untuk member-member baru ya karena kan jangan sampai zombie ketimpringan gitu nanti kan zombie ketimpringan zombie tapi jalannya lengkap-leng iya harus terhuyung-huyung ya kita ajarin dia sesuai genre yang mana nih film yang apa karena kan zombie world war z itu beda sama yang Don't Know The Dead sama jadi patokan panitana itu dari film-film juga ya iya nah ini ini kalau misalnya makeup yang seperti kita lagi liat ini sekarang mbak Yona ini pembuatannya kurang lebih berapa lama? iya tergantung mbak kalau misalnya kayak apa mas mas Raza ini kan cepet banget ya iya iya kalau kayak kandra ini setengah jam setengah jam tapi kalau mau yang detail yang buat kita event-event offline itu khusus untuk yang heavy nya kebetulan saya yang pegang itu kita bisa satu jam satu jam setengah 45 menit tergantung aja detailnya nah tadi pertanyaan saya belum dijawab tuh mahal gak tuh oh iya mahal oke nah jadi di Indonesia ini kebetulan kita masih ada keterbatasan masalah bahan jadi memang masih harus import banyak memang makeup artist-mecap artist special effect yang nakalan jadi nakalan jadi kayak ini 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 kan kita pakai liquid latex ya pakai latex dan ini tapi khusus untuk makeup jadi untuk kulit itu aman dan ini mempermudah buat kita juga makeup artist ketika kita apply itu dia cepet keringnya oh gitu yang nakalan itu suka pakai latex ini ya biasa yang tetap untuk bikin sofa oh dan itu juga lebih berbahaya kan hasilnya jadinya dan hasilnya juga hasilnya juga gak smooth ini kan kalau itu bisa lihat pinggirannya tuh nyatu sama kulit kan tapi itu butuh skill juga sih gitu nah terus kayak misalnya kayak tadi untuk darah darah yang kami racik sendiri ini misalkan tetes di baju ini mbak gitu emas ya dicuci ilang gak akan ada noda nah kalau yang nakal yang nakal itu kita pakai pewarnanya pewarna misalkan kimia lah ya oh saya mikir itu darah-darah disini tuh biasanya pakai saus gitu saus sambal gak bisa kalau pakai saus saus yang ada nanti kalau misalnya dan kalau saya mikirin ini ya mikirin talennya ya kesian ya kalau dijajarin sausnya jadi kekerjaannya talent-talent kami ini kalau misal lagi di event itu yang nenggakin darah gitu karena emang ini tuh aman anak kecil pun nenggakin darah darahnya itu dari dari kita racik sendiri itu bahan-bahannya mesti import dan luar tadi mbak Yona juga bilang bahwa gerakan zombie itu ada yang ngajari gitu tapi tadi ada yang jogek-jogek juga yang itu khusus untuk dancer minta klien udah waktunya beli tetap artinya I use Kenya iya kita tahan dulu teman-tahan ada informasi di Anewspedia iya nah ini bicara mengenai yang bentuknya kurang bagus ada ikan napoleon ya napoleon betul sekali napoleon ini disebut sebagai ikan buruk rupa anak-anak dan juga mayona karena memiliki buka yang tak simetris dengan ikan menonjok dan bibir tampak besar nah ini dia bibirnya kayak di filler ya Reza ya tampak besar ya saatnya berusia 5 tahun ikan janan akan berubah jadi betina untuk reproduksi oh iya jadi dia ikannya bisa berubah ininya gendernya nah tapi ini ikan ini budidaya kan ini oleh lain anak-anak untuk diekspor nah kalau ikan buruk rupa ini bisa dimengkap zombie kayak saya gitu nggak Mbak Elena? bisa juga temblok darah temblok darah langsung nggak kayak zombie gitu ya nah ini tadi kita juga udah lihat ya ada ikan yang buruk rupa karena Mbak Elena juga bisa dimengkap terus tadi saya sempat naik juga gerakan-gerakan zombie kan khusus tadi ada yang joget juga mas siapa bisa joget nggak nih? ini termasuk salah satu denger dancer nanti kita coba boleh ya kita mau coba nanti apa sekarang nih anaknya nih nanti aja nanti aja nanti aja newsnya ketika dia sudah ditugaskan in karakter menjadi zombie begini udah nggak bisa disuruh ngapa-ngapain jadi ada khusus lagi ada khususnya lagi ada khususnya lagi tapi nanti bisa dikembang ikit lah ya nah nanti dari video ya nanti bisa ada informasinya ada cantik ala zombie loh dari zombie cuma menyeramkan loh oh iya betul karena ada di beberapa film yang memang zombie gambir gitu yang cantik-cantik ternyata ya menyeramkan tapi bisa tampil cantik pemirsa lewat gaya zombie atau gaya gotik ya seperti apa kita lihat iya siapa bilang gaya gotik identik dengan seram kita bisa kok tampil cantik dan penuh persona lewat gaya gotik liptik warna gelap jadi hal yang paling mudah buat nyiptain kesan gotik warna kayak marun, umut tua, atau bahkan coklat bisa menghiasi bibir cantik kamu jangan lupa lengkapi dengan eyeliner dan mascara hitam biar efek mata makin gotik jangan lupa aplikasi mascara di mata cara ini juga ampuh bikin bulu mata jadi lentik dan mata jadi lebih tajam black eyeshadow gak boleh ketinggalan saat kita pengen tampil dengan gaya gotik karena perona kelopak mata berwarna gelap ini jadi ciri khas dari gaya gotik oh iya girls saat kamu mutusin untuk tampil gotik say goodbye to blush on tim berikut dari versi media memberikan nah tadi nana udah liat juga ya nana sudah liat juga ya nana sudah liat juga ya nana sudah liat juga ya tapi ini gaya gotik ini juga bisa digunakan sehari-hari juga ya mbak Yurne bisa malah justru yang lucunya setelah peralisan diundang untuk wawancara tv dikikirnya oleh hostnya itu nanti yang muncul itu the woman behind this make up itu adalah cewek-cewek gotik ternyata mamak pengajian aja gitu ya tapi yang penting bukan ciasia gotik ya iya oh yang penting itu iya jangka itu bisa ramai setiga kita hari ini ya tapi nanti nana bakal coba ya bakal coba tadi udah liat mbak Yuna make upin saya coba ya aku targetnya ya mas mayo mau ya mau ya mas mayo ya kita coba ya nanti ya boleh ya nanti aku tambah apa gitu disiago tapi tapi sesaatnya dia tetaplah bersama kami di intervezo ai nanti aku tiang ingat jangan pernah jangan pergi jangan pernah pergi dan ku Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi, jangan pernah pergi Jangan kau, jangan pernah, jangan pergi Wah, siapa yang gak ngeri dikejar-kejar sama zombie yang menyeramkan kayak gini? Ayo lari, selamatkan hidup kalian Lewat acara Run For Your Life, adrenalin kita bakalan dipacu Gak cuma lewatin zombie, para peserta lari disini juga bakalan ketemu sama banyak lintangan dan trek lari yang sampai 5 km Satu hal yang gak boleh dilewatin, di akhir acara para peserta dan zombie bakal berkumpul dan berpesta Seru ya? So, tunggu apa lagi? Buat kalian yang suka banget sama zombie, nikmatin sensasi lari dari kejaran para zombie Acara ini diselenggarakan di berbagai negara, termasuk di Indonesia pada akhir tahun Ini komunitasnya gak gini? Masih di terbincang, harus sama Yotinfo gak bikin kepolin, anaknya kayaknya udah sibuk banget nih, karena udah sibuk banget untuk make-upin Mas Mayo, homen kita, nah tadi situ ketahuin saya, sekarang situ ya kena imbas ya, kena tulahnya, kena make-up Enggak, kayaknya gak perlu di make-up, udah kayak zombie enak? Enggak ya? Belum dong Belum Nah, ketika make-up, seorang itu sosok yang cantik, tampan, menjadi zombie tuh ada kesulitannya gak sih Mbak Yena? Gaya justru malah makin tampan ketika jadi zombie, makin sampe ketika jadi zombie Nanti, kalau secara gak langsung, saya udah bilang makin tampan dong, begitu ya Nah, selain anak make-upin Mas Mayo, dia ngomongin kita, saya mau tanya-tanya lagi nih sama Mbak Yena Mbak Yena, ngeliat tadi make-upnya diimpor juga dari luar, begitu Nah, tadi juga ada talent-talent, emang komunitas ini sendiri ketika berdiri tuh memang udah disiapkan gitu Talent-talent tersebut bergabung bersama komunitas ketika nanti pada ada event sesuatu apapun, talentnya juga bisa dipamerkan gitu Pada awalnya sebetulnya sih hanya Erika Irupan yang mendirikan, itu suami saya Itu cuma pingin tes ombak aja mau liat, ini banyak gak sih yang suka film zombie Ternyata banyak banget dan 48% anggotanya itu adalah wanita Nah, ketika kita semakin bergumul dan makin aktif, kita bawa kegiatan online menjadi offline Disitu media mulai melihat, nah disitulah mulai ada permintaan-permintaan dari masyarakat Ini jadi bisnis juga ya? Jadi bisnis akhirnya dan kita bener-bener running it professionally gitu Jadi kita ada divisi fotografinya, ada divisi... Lengkap semuanya di komunitas zombie itu ya? Ada yang dancer, ada talent gitu, terus ada bagian propsnya, makeupnya gitu Dan makeupnya pun saya gak main-main disitu, jadi gak, saya harus melewati beberapa tahap dulu untuk bisa masuk menjadi squad kita Di komunitas pencinta zombie ada berapa banyak orang yang makeup, berapa banyak talent yang sudah bergabung? Makeup hanya kalau di pusat aja ya, karena kita juga ada di daerah-daerah ya Kalau untuk di pusat ini kita untuk makeup itu, kita ada sekitar 10-12 makeup artis Dan kita terus meregenerasi Tadi Mbak Yuri juga menyebutkan ada di beberapa daerah, emang ini sampai seluruh Indonesia? Sampai seluruh Indonesia Total ada berapa banyak komunitas pencinta zombie? Anggotanya, biasanya ya, itu sudah sekitar 7 ribuan ya Uh, lumayan banyak banget dong kalau gitu Secara online ya Itu gampang gak sih untuk mengikut komunitas sebagai pencinta zombie? Gampang banget, mesti ganteng sama cantik Itu? Gampang Ganteng sama cantik, kenang untuk gampang ganteng sama cantik harus di makeup zombie ya Jadi kayaknya udah jadi sekitar 30% 50% ini ya Itu udah bener, nah udah kayaknya udah cukup, kayaknya udah oke ya Kayaknya udah gitu Kayaknya gimana? Kayaknya gimana? Kayaknya gimana? Kayaknya gimana? Dalam sih Sudah ya... Blom ini lebih keliatan ngomar-ngomarnya itu lebih banyak yang warna merahnya berarti gitu? Iya merah, biru, ya biru tua.. gitu Ini ceritanya sebelum kegigit. Gatuh Jadi jatuh, terus lingkur, digigit deh Charlie Capri jadi zombie ya Nah Mbak Yuna, kalau melihat Nana membuat makeup gitu sama Mas Mayu Bisa gak sih ketika kita belajar otodidak untuk memakai makeup begitu? Kepada orang yang baru, orang yang ganteng, cantik begitu kita belajar makeup, bisa gak sih otodidak? Bisa, saya dalam bukti hidup bahwa makeup seperti ini saya belajar sendiri. Saya gak ambil kursus, gak ambil apa, karena basicnya memang saya sudah beauty makeup artist. Tapi kita sudah akan mencapai satu level dimana, aduh ingin lebih nih gitu. Nah kebetulan adalah lapangannya ya, ladangnya di situ. Tadi ada member 7 ribu, nah pasukan gemarnya juga banyak juga nih ya. Nah untuk para penggemar zombie ini ada film juga nih ya, Mbak Yone kita lihat sama-sama ya. Ada film berkembangan zombie, pasti gak bakar lewat tanggungan dari The Walking Dead sampai Game of Thrones, Kunda Hattam. Kira-kira zombie di film apa yang paling serem nih ya, kita lihat sama-sama ya Mbak Yone. Nah gak apa-apa kan gue... Nah ini zombie ini dump, bisa gak juga dibuat makeup seperti itu saya misalnya? Mudah, 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 mudah. Nah ini tuh, itu seperti asli sekali gitu untuk penggantian. Untuk film memang beda, ketika ada event, atau seperti apa. Oh iya, beda-beda. Jadi kalau untuk film itu kita masih atur ya, kita masih atur pencahayaannya seperti apa. Makanya sebetulnya ada tes kameranya. Nah ini seperti, mulutnya itu seperti robek begitu tuh. Bisa, makanya bisa, makanya gampang itu Mbak. Ada efeknya Mbak? Ada, jadi nanti kita biasa pakai watch ya, kalau untung. Nah ini juga nih, seperti gerakannya, seperti asli zombie aslinya begitu ya. Bukan diajarkan, diajarkan di komunitas zombie. Iya, semua. Detail. Nah ini banyak, saya berbicara tadi juga ada anak-anak. Nah kalau untuk komunitas kita zombie sendiri, konsertanya anggotanya dari isinya berapa selama berapa Mbak? Yang paling kecil itu, tergabung dari umur 6 tahun. Tapi sekarang sudah umur mau 10 tahun ya. Ini zombie itu dari anak-anak sampai yang besar juga ada ya. Ada, kita lengkap. Ini kita lihat ya, kalau gitu Nana ini udah mirip belum ya? Ini dia, Bu Mirsa, Mbak Yona, dan juga Reza Masyandra. Hasil karyaku. Ternyata. Gimana Mbak, nilainya? 1 sampai 10. Sebagai pemula lumayan lah ini. Lumayan ya. Yang belum pernah, nggak kebayang mau make up zombie kan sebelumnya kan. Oke, cukup tangan buat anak-anak loh gitu. Sebagai pemula, oke lah. 6 ya, 6 ya. 6,5 masuk ya. 6,5 katanya, nilainya 6,5. Berarti Nana kalau misalnya mau belajar lagi biar dapat nilai 9, 10 harus bergabung. Ya, gabung dulu di komunitas pencinta zombie. Lewat Twitter-nya, lewat grup Facebook-nya. Yang penting suka zombie, udah itu aja. Suka zombie ya. Banyak sekali karakter zombie disitu yang nantinya diajarin juga gitu ya. Dan bisa menghasilkan peluang bisnis juga tentunya ya. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Nana ya. Tapi jangan kemana-mana. Termezo, banyak info nggak bedanya, aku akan sehingga kembali itu kan ya. Ini ya Indonesia ya. Iya, iya sih. Cuman kalau ini 14 tadi mengingatkan langkah remaja. Oke. Getua banget kelihatan. Oke, ini dia. Ini yang penting bukan tapi Mas Chandra ya. Saya tadi tua langsung di dosa. Banyak ilmu enggak, berarti kita bisa gabung nih. Pastilah. Di komunitas zombie kalau gitu. Komunitas pecinta zombie Indonesia ya. Oke, kalau gitu saling-saling nih. Waktu kita udah habis ya Nana, udah satu jam menemani. Kita ucapkan terima kasih dulu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Oh iya, oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas infonya, ilmunya juga. Dan pasti nanti mau main lagi ke sini ya, Mbak Yana ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak ya. Saya Morino Mbalas Nafal. Ketemu lagi selanjutnya memirsa di Intermezzo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton